Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, ketemu lagi bareng Tobel disini Di channel Dancer Official Video Kali ini Tobel mau kasih rekomendasi 5 HP mantan flagship harga 2-3 jutaan aja Dengan spesifikasi monster Yang bakalan cocok buat pasukan mendang-mending yang banyak perbandingannya Sebelum lanjut ke pembahasan Tobel mau ngasih tau dulu Kalau kelima HP ini merupakan unit bekas dalam keadaan normal tanpa minus Yang link pembeliannya udah ditulis di kolom deskripsi Intro Di urutan pertama HP mantan flagship harga 2 jutaan yang pertama adalah Google Pixel 4 HP besutan Google generasi keempat ini tentunya masih sangat layak buat dijadikan pilihan Mengingat banyaknya kelebihan yang ditawarkan HP ekspresif ini Google Pixel 4 hadir dengan layar 6,3 inci beresolusi Full HD Plus yang menggunakan panel berjenis OLED Selain itu, layarnya juga dibekali fitur-fitur khas flagship Seperti HDR refresh rate 90Hz serta fitur Always On Display Seri Pixel tentu saja ngasih hasil kamera yang mengagumkan Berkat kombinasi hardware dan software yang digarap serius dari pihak Google Menggunakan setup dual camera di bagian belakang Yakni 12,2MP kamera bukan 1,7MP Dan 16MP lensa telephoto dengan 2x optical zoom Yang dimana kedua lensa ini sudah mendukung fitur Always Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 8MP Buat performanya nge-boot berkat chipset premium Snapdragon 85 7nm yang ditompang dengan RAM 6GB IP DDR4X Dan internal storage 64GB Melihat skor AnTuTu-nya yang tembus di 460 ribuan Tentu saja performanya masih ngehajar banget buat kebutuhan casual Hingga bermain game Dan baterainya berkapasitas 2800 mAh Ini yang tentu jadi pertimbangan buat meminang HP ekspresif yang satu ini Meskipun masih bisa diakali dengan menggunakan powerbank saat keluar rumah Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Google Pixel 4 Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Di urutan kedua ada Sharp Aquos 02 HP yang sempat masuk resmi di Indonesia ini Ini awalnya dijual dengan harga 14 juta rupiah Yang sekarang kita bisa dapatkan dengan harga di 2 jutaan aja Dalam kondisi bekas HP spek dewa paling ringan di dunia ini Dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 855 Dengan proses fabrikasi di 7nm Yang ditemani GP Wardeno 640 Dikombinasikan dengan RAM 8GB Serta Storage 256GB Yang memperoleh skor yang tinggi di 54.000 poin buat layarnya sendiri Menggunakan desain melengkung dengan panel OLED 1 miliar warna seluas 6,4 inci Full HD Plus Reverse rate 240Hz Serta dilindungi kaca Corning Gorilla Glass 6 Selain itu layarnya juga telah mendukung HDR10 dan Dolby Vision Yang memberikan kontras warna yang pekat dan gambar yang detail untuk kebutuhan fotografinya HP ini dibekali lensa kamera belakang dengan konfigurasi 12,2MP kamera Dengan fitur OIS dan 20MP lensa ultrawide dengan autofocus Sedangkan kamera depannya beresolusi 8MP HP ini cuma dibekali baterai 3130 mAh Yang bakal kuat tahan buat aktivitas seharian penuh Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Sharp Aqua 02 Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Untuk urutan ketiga ada Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy S10e merupakan HP berukuran compact Dengan mesin yang masih terhitung ngebut buat pemakaian di akhir tahun 2022 HP mantan flagship 2 jutaan ini membawa layar Dynamic AMOLED berukuran compact di 5,8 inci aja Dan beresolusi Full HD+, durabilitas layarnya juga tangguh Berkat Corning Gorilla Glass 5 Serta telah mendukung fitur HDR 10+, dan Always On Display Buat foto, Samsung Galaxy S10e menggunakan sistem dual camera Yakni kamera utama 12MP dengan dual aperture bukaan 1,5 hingga bukaan 2,4 Plus OIS dan kamera ultrawide 16MP dengan fitur Super Video Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 10MP Meskipun ukurannya kecil Samsung S10e ini memiliki tenaga besar lewat chipset Exynos 9828nm Dengan GPU Mali-G76 MP12 Dibekali dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB Serta memperoleh skor AnTuTu versi 9 di 499.000 poin Karena bodinya yang mini, baterai yang bisa ditanam ke HP ini juga kecil Yakni berkapasitas 3100 mAh dengan pengisian cepat 15W Dan juga mendukung pengisian secara wireless Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy S10e Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Masuk ke urutan keempat Ada Huawei Nova 5T Dengan harga cuma di 3 jutaan aja Huawei Nova 5T ini memiliki spesifikasi kelas atas Yang cukup menarik buat dijadikan pilihan Huawei Nova 5T hadir dengan layar berpanel IPS seluas 6,26 inci Full HD Plus Yang memiliki reproduksi warna yang akurat Dan tingkat kontras yang baik Beralih ke sektor fotografi Huawei Nova 5T dibekali 4 kamera belakang Yang terdiri dari 48MP yang menggunakan sensor Sony berukuran besar Di tengah 16MP, 2MP makro dan 2MP depth sensor Sementara kamera selfie-nya beresolusi 32MP Selain punya desain mewah dan kamera yang oke Hal yang menarik lainnya yaitu di sektor performa Huawei Nova 5T ini menggunakan chipset flagship Kirin 98 7nm yang juga dipakai di HP kelas atas Seperti Huawei P30 Pro dan Honor 20 Pro Prosesor kencang tersebut juga mendapat dukungan dari RAM 8GB Serta storage 128GB Yang menghasilkan skor AnTuTu 9 di 492.000 poin Segedar informasi, Huawei Nova 5T salah satu HP Huawei terakhir yang masih support Google Play Buat baterainya sendiri berkapasitas 3750 mAh dengan fast charging 22W Yang mampu mengisi daya dari 0 ke 50% dalam waktu 24 menit aja Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate-nya Huawei Nova 5T untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Di urutan kelima ada Sony Xperia 5 Hadir dengan layar memanjang 21 inch banding 9 Yang menggunakan panel OLED 6,1 inch Full HD Plus proteksi Gorilla Glass 6 dan dibekali teknologi khas dari Sony Yaitu Trilubinus Display dan X-Reality Engine Di sektor fotografinya, Sony Xperia 5 menggunakan sistem triple camera Sementara dengan konfigurasi 12MP main camera OIS 12MP telephoto 2x optical zoom plus OIS Dan 12MP ultrawide Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP Masih ke spesifikasi internalnya HP ini diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 855 Berfabrikasi 7nm Dengan GPU Adreno 640 dipadukan RAM 6GB Dan memori penyimpanan 64GB Yang memperoleh skor AnTuTu versi 9 di angka 484.000 poin Sony Xperia 5 hanya dibekali dengan baterai 3140 mAh Yang pastinya bakal kualahan buat aktivitas seharian penuh Sementara untuk kecepatan ngecasnya ada di 18W Yang menggunakan port USB type C 3.1 Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Sony Xperia 5 Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah rekomendasi 5 HP mantan flagship dengan harga 2-3 jutaan aja Dengan spesifikasi monster yang bakal cocok buat pasukan mendang-mending yang suka banding-bandingin Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!